Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Super Honda Yang belum punya motor semoga diberikan kemudahan untuk membeli motor baru Yang sudah punya motor baru semoga motornya bermanfaat dan bisa beli motor baru lagi Nah pada video kali ini adalah Gak bosen-bosen lihat Vario 125 ya Atau review 125 Sebelumnya ini ada di video sebelumnya Ini karena baru datang dan juga banyak yang inden Banyak yang pesen tapi belum datang-datang Semoga AHM atau Astra Honda Motor segera lebih banyak lagi kirim Vario 125 Nah teman-teman seperti biasa teman-teman harus perlu diketahui Untuk Vario 125 ini ada dua tipe Yaitu tipe kunci kelas dan kunci manual atau kunci keris seperti ini Nah di depan saya adalah yang pakai kunci manual Jadi teman-teman perlu diketahui seluruh Indonesia itu ada dua tipe untuk Vario 125 2024 Jadi untuk perubahan warna itu per April ya Jadi sebelum April 2024 Jadi sebelum April atau Maret ya itu masih seperti 2023 ini warna baru per April 2024 ya Warna hitam lis hijau Dulunya hitam lis merah ini kan hijau ya Jadi tampilannya kalau menurut saya ini tambah keren Karena apa ini perpaduannya antara hitam doff dengan hitam glossy Kalau dulu glossy semua kalau disini pakai doff disininya doff glossy glossy Dan samping kirinya itu glossy semuanya Kalau dulu glossy ini dikasih doffos ya disininya glossy Keren ya Nah ini seperti ini tampilannya yang pakai Vario 125 dengan dasi yang warna hitam glossy Lampunya tentunya sudah full LED semua Lampu DRL, lampu rating, lampu pendek jarak jauh sudah LED Ini seperti matanya langbos ya Ini saya suka banget dengan Vario 125 karena Satu desainnya elegan, keren, harganya gak mahal-mahal banget Jadi ini harganya 24 juta koma ya Nanti saya taruh di deskripsi untuk yang pakai kelas 26an Jadi selisih sekitar 1,6 juta, 1,5 juta Antara yang kelas dengan yang pakai kunci manual Untuk perbedaannya sebenarnya sudah ada di video sebelumnya Saya jelaskan singkat Yang pertama perbedaannya disini kuncinya selisih 1,5 jutaan ya Dan juga edling stop system Itu aja yang lebih yang selainnya warna Pelak seperti warna coklat Kalau yang tipe kelas atau yang pakai tipe CBS ISS atau kalau kelas itu ada ISSnya Kalau ini CBS aja Enggak CBS ISS aja CBS itu apa? Nah untuk CBS yang belum tahu ya Ini combi brake system singkatannya Jadi ketika rem kiri ditekan maka rem belakang rem 70% depan 30% Jadi bekerja sama, lebih safety, lebih aman Ada handle rem juga disini Nah seperti itu yang CBS Kalau yang ISS disini ada tombol ISS Atau add link stop system Kalau ini kan gak ada kosong Makanya disebut CBS ya bos ya Untuk spesifikasi lainnya Seperti speedometer sudah digital Panel meter informasinya sudah cukup komplit Tombol-tombolnya sama Bentuknya sama Ada logo 3G Honda nya juga sama Dengan yang ISS Udah ada di video sebelumnya Tempat power charger disini ada USB langsung colok disini Jadi simple Naruh HP aman ya Ada tempat dudukan gantungannya Dan bagasinya juga Sama persis 18 liter Nah disini Hanya perbedaan Saya gak dapet spion seperti ini Ini double spion Spion biasa ada Spion yang nyalanya juga ada Karena apa? Ini plus tambahan aksesoris Plus itu adalah Tambahan aksesoris Ini 18 liter ya Jadi ada juga yang dapet karpet Disini gak ada karpet ya Karena dapet spion yang nyalah plus ya Ada juga yang dapet garis Di cover kenal pot Itu ada Karena apa? Beda-beda setiap dealer ya Kalau untuk area sini Brebes itu Dapetnya spion yang nyalah plus Kalau ini Yang original bos Lumayan mahal Kalau di Ini kalau dihitung-hitung Selesi ini harganya sekitar 300-400 Tapi kalau yang biasa Seratusan juga dapet ya Bahan Kapasitas bahan bakarnya 5,5 liter Kompresinya 11 banding 1 Jadi cocoknya adalah Pertamak 92 Belnya banyak besi Jadi Pertamak 92 Boleh gak pakai pertalit? Boleh Tapi kalau menurut jangka panjang Menurut saya pribadi Pertamak 92 Itu adalah sesuai dengan Kompresinya Kompresinya 11 banding 1 Contoh Scoopy 10 banding 1 Pertalit cocok Vario 160 BCI Kompresinya 12 banding 1 Pertamak cocok Karena mesinnya itu Bahan bakarnya Apa ya Biar lebih gampang itu ya Ya intinya Makanan ya Makanannya sesuai Kayak bayi Bubur Karena orangnya udah gede Nasi Seperti itu Mesin juga ya Itu Jadi bisa sih bisa Pakai nasi Misalkan anak kecil Pakai nasi bisa Tapi Jangka panjangnya itu Sesuai kompresinya Oke bos Nah ini strippingnya Bahan depan Belakang tubeless Pengaraman cakram Kalau belakang Masih Tromol Tubeless Pelaknya 14 inci Nah untuk ukurannya Seperti yang dulu Saya bacakan 90 per 80 Pelaknya 14 inci Pengaraman cakram Suspensinya teleskopik Kalivernya merek Tokico Satu piston Bentuknya seperti ini Ini strippingnya Yang pengen warna hitam Lis hijau Ini strippingnya Ini spidol Spidol bisa dihapus Ini abu-abu Nah seperti ini Seperti yang biasa Di sini Dove ya bos Warna dove Untuk vendernya Di sini Glossy Glossy Ini bodi kasar Standar samping Ketika standar samping Kebawah Maka mesin akan Otomatis mati Untuk mengurangi resiko Kesilakan Nah di sini Bodi Glossy Nah ini Strippingnya Seperti ini Dilihat dari dekat Ini spidol Mesinnya 125 cc PGMF Berpendingin cairan Atau pakai air Radiator Di samping kanan Nah ini Full stepnya Pake ban CVT nya Nggak ada Cake starter Atau selahan manualnya Ya di sini Ada tulisan Honda Di ukir ke dalam Filter udaranya Jadi Nggak ada cake starter Atau selahan manualnya Ini teman-teman Lihatnya di Speedometer Udah saya jelaskan Bulak-balik Itu di Voltase Sebuah track Ada indikator Ada indikator Ada indikator Informasi Akinya Untuk ukurannya Untuk ukurannya Untuk ukurannya Karena di sini Nggak kelihatan Nah di sini Warna hitam Dove Bukan Glossy Di bagian bawahnya Glossy Nah ada yang tanya Ini rangkanya Apa Ini rangkanya Underbone Karena Ada yang tanya Karena Ada isu-isu Esaf 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 Kalau Vario 125 BCI Itu Ini double Cardel Ini Underbone Dari dulu 2020 2001 Di bawahnya Itu masih Underbone Untuk Vario 125 Nah Teman-teman Yang pengen Vario 125 Saya rekomendasikan 6 dealer resmi Honda Nomornya Ada di Sireksi Super Honda Ketanggungan Super Neslawi Semarang Wahana Senatanas Naborbas Bumiayu Nomornya Ada di Sireksi Sesuai Awal Itu Pesen Dulu Nah Mudah-mudahan Jadi Gimana sih Caranya cepat Caranya cepat Ke komunikasi Telepon Ke marketingnya Ada gak Dicari aja Insya Allah Kalau misalkan Dealer disini Kan ada Lima Tinggal Diteleponin aja Itu Didaftarkan Inden Kalau misalkan Mau Inden Itu Kalau Nitip uang Banyak Pakai Kuitansi Resmi Dari Dealer Kalau Saya sih Inden Gak usah Pakai uang Cukup Foto KTP Kalau Gagal Gak Apa-apa Kalau Jadi Alhamdulillah Seperti itu Oh iya Ada yang Tanya ini Ada remote Ada Enggak Enggak Jadi Kuncinya Seperti ini Aja Cara Pembuka Joknya Seperti Disini Oke Bos Itu aja Informasinya Jadi Intinya Untuk Yang Vario 125 Yang Pake Kunci Biasa Ada Dua Warna Untuk Yang ISS Atau Yang Pake Keles Kunci Keles Itu Ada Tiga Pilihan Warna Itu seluruh Nilai Sama Untuk Harga Untuk Area Plat G Plat K Plat H Dan Plat AD Itu Sama Persis Harganya Tinggal Dipotong Cashback Cashback Minta Ke dealer Atau Kekasir Masing Untuk Area Lain Harganya Harganya Berbeda Jadi Untuk Motor Sama Untuk Harga Berbeda Untuk Yang Harga Area Plat K Plat K Plat H Dan Plat AD Itu Harganya Sama Seperti Yang Di Video Saya Nanti Saya Taruh Di Deskripsi Oke Itu Aja Informasinya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh